Duka mendalam menyelimuti keluarga Maria Ia harus merelakan buah-buah haki kembarnya bersama sang suami Yang menjadi korban tanah longsor Di RT Sebas Kelurahan Juwata Kerikil Sekitar pukul 02.00 waktu ini setengah Pada Senin 28 September Dilanjutkan Risma Keduanya ditemukan dalam kondisi tertimbun yang cukup dalam Padahal Dava dan Davi sebentar lagi akan berulang tahun Pada tanggal 20 November 2020 mendatang Untuk pemakamannya Ia menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga Besar kemungkinan ketiga jenazah akan dimakamkan di kota Tarakan Dan tak dibawa pulang ke kampung halaman Anaknya dulu yang diterima Ini tengah lima Tengah lima jam empat Itu baru ditemukan? Iya Itu di posisinya ibu-ibu Ibu sama anak ini memang terpisah ya? Rumahku di sini kan? Iya di atas Jatuh-jatuh bukit sana Jadi gimana ya kita bago-bago Baku tolong mbak nanya Panggil suamiku jam Tengah 2 kak panggil suamiku itu Jadi suamiku lari kesana juga Harus kesana dia bilang Katanya ini tempat petir Begitu si aduknya ispar gitu Ngomongnya tempat petir Iya kak Anak tempat jalan surat itu Aku teriak-teriak kayak orang gila Menangis Aku menangis juga jalan itu Aku panggil kakak semua itu Hei sehari kesana Yang ketolong ini dulu Katanya dia Si Ari belum bisa ingat Dia masih di apa? Masih di Ditimbun Tapi kok untungnya dia Kok untungnya tuh dia pakai apa tuh? Pakai tilam kak Pakai istrinya kok tumpen Pakai tilam bunda Dia tutup tilam itu Mukanya itu Jadi Tidak kena pasir Mukanya ini hanya putih saja Bingin kan Jadi hanya putih saja Ini benar-benar Itu kira-kira setengah 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 lima Maka jam lima Jam setengah lima lah Baru bisa didapat dua Dua bayi kembar Yohanis Dava Arianto Dan Yohanis Davi Arianto Ikut meranggung nyawa UC insiden tena lonsor Yang terjadi di RT11 Kelurahan Gunung Selatan Sucematan Juwata Kerikil Maria Ibu korban tak kuasa menaik air mata Dan berteriak histeris Saat tiga jenazah keluarganya Harus dibawa ke RSUD Dua bayi kembar tersebut Masih berusia 10 bulan Sesaat sebelum kejadian lonsor Dava dan Davi Sempat disusui sang ibu Sebelum tertidur pulas Maria tak mampu bergerak Menyelamatkan kedua bayinya Lantaran dirinya juga Dalam kondisi tertimbun tanah Hanya ia bersama Usti Sang adik yang berhasil selamat Dalam musibat tanah lonsor Sementara sang suami Christianus Haryanto Berusia 29 tahun Ikut tertimbun tanah lonsor Andi Fauzia Latif